Pemirsa saat ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari belum melakukan vaksinasi seperti yang sudah dilakukan di daerah lain. Hal ini disebabkan belum adanya kiriman vaksinasi dari Provinsi Jambi. Saat ini sudah ada 7 kecamatan yang terdampak dari penyakit mulut dan gugu yang menyerang hewan ternak. Bahkan saat ini Kabupaten Batanghari juga sudah termasuk zona merah. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Dr. Hewan Tuanku Hivik mengatakan saat ini sudah 7 kecamatan yang terserang dari PMK tersebut. Dikatakan Tuanku Hivik saat ini ada 203 hewan yang sudah terpapar PMK, diantaranya yang masih sakit sebanyak 105 ekor, sembuh 79 ekor, dan dipotong bersyarat sebanyak 19 ekor. Dirinya juga meminta agar vaksinasi segera dilakukan, sebab di Kabupaten Batanghari hanya kecamatan Maru Soboilir saja yang masuk kategori zona hijau, dan selain itu sudah termasuk zona merah. Lanjut dokter hewan tersebut dihimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada hewan ternak yang mengalami masalah, sebab saat ini untuk PMK sudah ada satgas yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Untuk saat ini ya, kita tidak melakukan pindahkan vaksinasi, karena kesediaan vaksinasi dari provinsi kita belum dapat jatah ya, karena dropping dari pusat cuma diberikan ke daerah-daerah bebas. Yang kalau datang hari kan sudah 7 kecamatan yang terinfeksi, jadi kita menunggu vaksin kedua. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.